Kepolisian Medan Pemulang ke Jakarta kemarin malam. Kabar ini disampaikan sendiri oleh sang aktris lewat unggahan Instagram story-nya yang menuliskan, jika dirinya tengah menjalani proses pemulangan dari Sumatera Utara ke Jakarta. Dari keterangan saudari H bahwa dia menerima transferan uang sebesar 20 juta ini dari saudara J. Kabupaten Pemulang kemarin malam yang ada di Jakarta tersebut tadi, namun karena dirinya sebagai objek yang dipergagangkan sesuai dengan Undang-Undang TPPO, Tindak Perdana Perdanaan Orang nomor 21 tahun 2007, sementara, sampai saat ini sementara kita jadikan saksi. Mengetahui HH akan bertolak ke ibu kota, tim Insert pun mencoba untuk mendatangi Bandara Soekarno-Hatta untuk dapat langsung bertemu dengan HH. Namun hanya sang manajer dan kuasa hukumlah yang ditemui awak media ketika di bandara. Menurut sang manajer, Niko, HH kini sudah bisa tersenyum dan juga bercanda bersama keluarga ketika tiba di Jakarta. HH kini sudah mau pulang, tidak apa-apa. Ya memang dia flight-nya lebih dulu ya, jadi bareng cuma memang karena bisnis kelas, jadi ya dia lebih dulu aja datangnya gitu. Dan kebetulan juga pihak keluarga sudah jemput duluan. Saya memang tadi diminta untuk bantu jemput karena kemungkinan maci misah gitu ya. Jadi makanya saya diminta untuk, dimintai tolong untuk jemput macinya. Ya pasti dia pastinya senang dan bahagia ya. Karena memang yang saya tahu, Alhamdulillah sampai detik ini selama setahun kerjasama, anak nggak pernah tuh yang terima jawab yang aneh-aneh ya. Makanya saya lumayan kaget dan memang terbukti kan bahwa dia tidak bersalah kan. Memang dia sebagai saksi dan pastinya dia pasti lega ya. Tadi saya sempat melihat memang wajahnya udah mulai senyum, sudah mulai nyaman gitu ya. Mungkin awal-awal mula kita sempat video call, agak sedikit tegang, agak sedikit, apa namanya, agak sedikit bisa dibilang down nih. Kalau saya pribadi, pasti berharap memang Hana juga memberikan klarifikasi kepada halayak umum. Karena yang dikhawatirkan, saya kan sebagai manajer, yang dikhawatirkan dampak image buruk terhadap Hana, sehingga mempengaruhi rejeki dia. Yang tadinya orang mau ngasih job ke saya sebagai manajer, yang tadinya ada kontrak kempen atau endorse, akhirnya nggak jadi gara-gara image-nya buruk kan. Nah makanya saya mungkin akan mendukung kalau memang perlu diadakan klarifikasi nantinya. Satu tahun lamanya Niko mendampingi Haha sebagai manajer. Niko pun mengaku kaget dengan kasus yang kini tengah menjerat artisnya. Pasalnya menurut Niko, Haha tidak pernah menerima pekerjaan yang aneh-aneh selama ini. Saya nggak mengetahui. Saya nggak mengetahui. Tapi memang ada, dia nanya ke saya, memang sebenarnya off-air job itu tidak masuk kerana saya. Saya lebih ke digital, lebih ke campaign, endorse, pad promote, Instagram, Youtube, Facebook, fanpage. Cuma kalau konvensional atau off-air, seperti syuting, dan lain-lain, itu kan bukan ranah saya. Tapi memang sering dia menanyakan ke saya, meminta pendapat. Nah kemarin sempat minta pendapat ke saya, nanya, kalau seandainya saya photoshoot di luar kota, dalam waktu dekat, kira-kira gimana mas? Nah saya bilang, sebaiknya jangan dulu lah, karena masih corona. Nah tapi dia nggak bilang di Medan. Dia cuma bilang, hanya diskusi, nanya, kira-kira kalau saya mau ambil job photoshoot di luar kota, kira-kira menurut mas gimana? Memang ada, ada diskusi mengenai itu. Pemotretan menjadi alasan utama Haha bertolak ke Medan. Tak ada yang mengetahui, jika pada kenyataannya, Haha justru terjerat kasus hukum yang tidaklah ringan. Lantas apakah kepergian sang aktris ke Medan ini adalah cara untuk menjebak Haha? Makanya jujur, saya sendiri juga agak sedikit kecolongan ya dalam hal ini. Kenapa bisa terjadi gitu loh? Maksudnya terjadinya, kalau masalah dia ngambil job di luar kotanya, tidak ada masalah, memang tidak ada kerjasama dengan saya mengenai job of air. Tapi kok ada masalah sampai tersangkut? Hukum ini yang saya menyesalkan. Kenapa bisa terjadi gitu? Nah ini juga saya juga bakal mau mencari tahu apakah memang siapa nih yang ngerjain. Apakah dikerjain, apakah di setting, atau di jebak, atau apa kan kita belum tahu. Setelah litiga uang dengan Niko, sang kuasa hukum Maci pun menuturkan hal yang sama tentang kemungkinan aktris di jebak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun pada proses pemeriksaan ditemukan uang sebesar 20 juta rupiah. Pasti bersyukur ya, karena dari awal mereka juga tidak tahu. Soal kekayaan kami, Handa Hanifah juga tidak tahu. Itu kan hanya pekerjaan pemotretan awalnya. Ternyata mungkin dalam tanda kutip di jebak ya, gak tahu ya. Seperti itu ya. Tapi kami selaku kuasa hukum yang ikut mengucapkan rasa syukur juga. Pastinya tadi tim kuasa hukum berserta keluarga juga menasehati bahwa harus hati-hati. Hati-hati dan lebih selektif lagi. Karena bisa saja orang-orang yang baru dikenalnya seperti R dan J itu kan bisa saja ada etikat yang tidak baik kepada klien kami.